Selain buat banyak temen, apa pengen touring atau kenapa nih, atau takutnya punya trouble di motornya gak paham namanya perempuan gitu kan. Ya itu yang pasti, yang pertama saya kan ya bisa dibilang karena cewek, itu kan cewek hampir awam ya dengan motor ya. Paling ya tahunya kalau motor itu hanya harus ganti oli, ya kan, terus gantikan fast ramp, paling hanya itu aja sih yang awalnya yang saya tahu ya. Halo Bro Sis, kita bertemu kembali dalam acara Singerti, seputar informasi ngobrol bersama komuniti. Untuk kali ini kita kedatangan anggota komunitas Honda Revo, pertama Sis Farah ya, dia akan menceritakan bagaimana perjalanannya selama menggunakan Honda Revo di dalam perjalanan touringnya dan kehidupan sehari-harinya. Oke, Sis Farah ini anggota dari HRC ya, Honda Revo Club Jakarta, DKI Jakarta dan telah melakukan perjalanan touring ke 0 km Sabang. Nah oke, Sis, kapan nih Sis Farah masuk ke anggota HRC ini? Kebetulan waktu itu, masuk mulai masuk di HRC itu tahun 2018, jadi kalau mau dibilang masih anak baru sih sebenarnya di motor ya. Seperti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya, jadi kebetulan memang motor keluar, terus langsung masuk ke Honda Revo. Kenapa tuh yang ingin bikin gabung komunitas? Karena di komunitas yang pasti informasi mengenai motor itu sendiri pasti banyak. Karena kan ya kebetulan saya memang untuk mempunyai motor pribadi itu baru Honda Revo yang pertama kali. Oh sebelumnya nggak punya motor? Ada motor, tapi kebetulan bukan Honda Revo. Oh, tipe lain? Iya, tipe lain. Jadi yaudah, beli Revo. Terus saya cek-cek di Facebook ya kan, komunitas apa sih yang aktif. Kemudian waktu itu Honda Revo masih, saya bilang aktif ya, jadi yaudah saya datang sendiri, saya ke Kopdarannya juga. Jadi tiba-tiba datang, mereka lagi Kopdaran, saya datang, memperkenalkan diri, terus saya bilang saya mau masuk di Honda Revo. Jadi di Pasar Minggu waktu itu masih? Iya, masih di Pasar Minggu waktu itu. Oh, apa karena ini kali ya, apa pengen selain buat banyak temen, apa pengen touring, atau kenapa nih, atau takutnya punya trouble di motornya nggak paham namanya perempuan gitu kan? Iya, itu yang pasti. Yang pertama, saya kan ya bisa dibilang karena cewek, itu kan cewek hampir awam ya dengan motor ya. Paling ya taunya kalau mau punya motor itu hanya harus ganti oli, ya kan, terus udah gitu gantikan fast ramp, sama itu. Paling ya hanya itu aja sih yang awalnya yang saya tahu ya, cuman ketika saya masuk tuh akhirnya banyak, banyak tahu lah. Akhirnya ternyata kalau mau punya kerusakan itu tidak hanya sekitar hanya di luarnya saja gitu, tapi dalamnya juga. Tapi ya memang kalau momennya selain itu juga masuk ke komunitas juga untuk banyak temen, itu udah pasti banget. Terus juga, apa, membuat apa ya, yang pasti juga banyak kegiatan lah, banyak kegiatan. Pokoknya pengen-pengen, ya jadi kesibukan, eksis ketemu temen-temen yang satu hobi gitu ya. Betul. Nah, itu kenapa milihnya bebek, nggak metik. Bebek kan cewek-cewek maunya metik. Nggak tahu ya, saya dari awal punya motor itu semuanya bebek. Jadi ketika waktu itu, waktu pas mau beli ditawarin metik, kok kayaknya tetap masih mau bebek aja kali ya. Mungkin karena udah lebih paham dibebek daripada metik pada saat itu gitu. Itu sih. Terus, ikutnya klubnya apa aja? Komunitas. Kebetulan sekarang ini yang pasti, yang pertama kali klub itu kan yang saya, apa, dari awal itu Honda Revo Club. Nah, sekarang ini saya juga gabung ada di Pride Mustang Indonesia, yang memang juga baru dibentuk. Dan kebetulan temen-temen juga yang tergabung di sini juga all varian ya. Tidak hanya dari pabrikan Honda, tapi ada pabrikan yang lain. Terus juga tipenya dari yang CC kecil sampai yang CC besar juga ada. Tapi kita coba untuk berkolaborasi mungkin, kemungkinan besar. Karena kan sekarang ini kan apa ya, di jalan itu kan sebenarnya tidak hanya CC kecil, untuk yang touring ya, CC kecil atau CC besar ya. Tapi kan macam-macam CC ya. Ternyata ya kita coba untuk berkolaborasi. Bisa nggak nih dengan CC berbeda, merek berbeda, tapi kita tetap satu asfal. Itu pernah touring tuh? Sudah, sudah beberapa kali. Beda-beda CC nggak masalah? Enggak, nggak masalah. Rutenya jelas, terus nanti rest di mana aja. Pengaturan ininya sih, seperti petugas touringnya itu kita atur. Dari CC yang kecil tetap di depan, CC besar tetap di belakang. Terutama untuk petugas touring. Dan biasanya juga mereka pun juga, saya CC besar nih, tapi saya juga jalanin lambat kok. Oh yaudah, berarti mereka nggak masalah untuk berjalan lambat gitu. Karena yang paling besar itu, ya terus nanti sampai 250 CC. Terus itu doang nggak ikut lagi yang lain atau ada Lady Bikers itu nggak ikut? Kalau Lady Bikers ikut sebenarnya cuma kurang aktif ya. Jadi nggak terlalu banyak. Ya kadang-kadang aja kumpul, tapi kalau momenya untuk touring belum pernah ya. Kalau untuk touring belum pernah ya. Berteman aja gitu ya. Betul, paling hanya Kopsan atau Kopsan sih yang paling sering sih, biasanya sih cuma itu aja sih. Nah dulu itu kenapa tuh, tiba-tiba pengen touring ke 0 km Sabang gitu. Yang menginspirasi tuh apa dan kenapa gitu. Itu yang pasti karena, yang pertama karena di PHK ya. Karena di PHK. Lutasinya touring. Pas COVID gitu kan. Pas COVID tahun 2020 ya kan. Jadi ketika itu memang sebelumnya memang sudah ada wacana mau ke Sumatera. Cuman memang karena terbentur dengan waktu, masih bekerja ya kan. Akhirnya belum ada kesempatan. Sampai akhirnya pada saat itu COVID datang, terus juga dapet pengurangan pengurangan karyawan ya kan. Di tempat kerja. Akhirnya waduh ini punya waktu panjang nih kalau momen kayak gini. Nanti 2020 ya? 2020 ya. Kayaknya udah lama-lama perasaan. Iya emang udah lama, emang udah lama. Itu 20.000, 20.000, 20.000 gitu. 2020 ya. Itu justru masih awal-awalnya COVID. Kan bulan COVID mulai masuk di bulan Maret ya. Aku itu jalan di bulan Juli. Itu berapa hari? PP semua, apa total 25 hari. 25 hari hampir sebulan ya. Hampir sebulan ya. Itu mungkin apa ya, sekali apa. Ya ketika pas udah punya waktu seperti itu. Wah ini kesempatan. Haji mumpung ya. Haji mumpung ya sekali ya kan. Meskipun ya pada saat itu banyak juga sih hal-hal yang apa ya. Yang membuat sedikit apa sih, down gitu loh. Karena ada yang bilang, oh belum boleh masuk ke daerah Sumatera. Dan pokoknya juga ada beberapa. Kan dulu kan lockdown. Iya bener, lockdown dan ada apa. Kalau dibilang tuh PSBB ya. PSBB ya. Jadi kalau momen mau masuk ke suatu daerah kan harus ada checkpoint kan. Nah itu, itu juga ada beberapa hal yang seperti itu. Dan memang, memang, memang bener ya. Cuman ya memang kalau momenya dibilang dibalik apa, dikembalikan lagi. Mungkin karena memang atas seizinnya Maha Kuasa. Itu udah pasti banget ya. Ternyata perjalanan sangat-sangat lancar. Tidak ada hambatan. Sampai mau nyebrang pun yang tadinya di, apa, untuk Pulau Wehnya itu sendiri. Jadi dia tidak bisa masuk untuk orang, apa, orang lain yang selain warga Aceh. Akhirnya itu pas saya datang itu kurang lebih baru dibuka, apa, dua hari. Dua hari untuk, apa, non, apa maksudnya non, masyarakat Aceh boleh nyebrang ke Pulau Weh. Iya. Itu kaya-kaya waktu itu habis berapa tuh bensinnya tuh? Kalau bensinnya terus terang ya, Revo itu udah paling irit deh. Sampai teman-teman tuh kadang bilang, ah Revo itu mah musuhnya pom bensin gitu ya. Karena memang, meskipun tanki kecil. Meskipun tanki kecil, tapi daya, apa, daya jangka, jalan kempuhnya itu termasuk jauh gitu. Karena kalau momennya waktu itu dengan hitungan saya sendiri, dengan apa yang ada di lapangan, itu gak jauh meleset waktu itu. Waktu itu masih pakai Pertamax ya, karena Pertamax masih harga 10 ribu. Jadi, apa, satu kali, sorry, saya waktu itu PP itu kurang lebih 1 juta untuk pure bensin. Dengan jarak tempuh? Hampir, PP 6 ribu. 6 ribu, 6 ribu, iya, iya. Jakarta-Bali aja, 3 ribu. 1.200 kalau Jakarta-Bali kan. PP 3 ribuan, ya. 2.400, ya. Kalau momennya Jakarta-Pulauwe itu, Sabang, itu sekitar 3 ribu. 2 ribu sekian lah, 2.600 baru 2.700. Belum nyebrangi ya? Iya, belum kita keliling-kelilingnya. Jadi total kurang lebih 6 ribu lah pulang pergi. Ya, jadi segitu juga. Jadi, hitungannya 1, ya bener-bener 1 banding 1, 60 ya. Ya, jadi kalau momennya 6 ribu, berarti kan 100 liter berarti kan. 100 liter dikali 10 ribu, jadi 1 juta. Dulu itu ada misi tertentu apa cuma pengen touring aja? Pengen touring aja, ya. Pasti mau pengen touring aja. Karena, ya itu dia tadi. Saya punya waktu panjang, terus juga memang, ini kan kalau dibilang Sabang ini atau Tugu 0 km ini kan untuk para biker ya. Untuk para biker itu kan katanya kan sama aja kayak naik haji ya. Kayak naik haji. Istilahnya gitu ya. Ya, jadi kan seperti itu kan mungkin ya pada saat itu, waduh kayaknya ya luar biasa lah kalau bisa sampai sana lah. Dan ternyata memang bener sih. Feelnya itu beda banget deh ketika kita touring di Pulau Jawa sampai touring di daerah Sumatra. Itu sangat-sangat beda. Gitu, karena memang dari mental kita juga harus apa ya, yang pasti ya harus kuat. Mentor mesti siap sih. Mesti siap, bener. Apalagi waktu itu kan saya sendiri kan. Tapi kalau malam ini, rest sudah? Malam pasti rest. Malam pasti rest. Jadi kebetulan, nggak mau ambil resiko gitu ya. Jadi saya sendiri, dari Jakarta sampai Sabang, Sabang balik lagi, pokoknya pure riding tanpa ada, maksudnya nggak pakai towing, nggak pakai towing, dan sendiri pula. Tapi nggak ada trouble? Alhamdulillah nggak ada, nggak ada trouble. Jadi sama sekali yang sampai ban bocor pun aja, saya nggak dapet. Gitu. Nah, itu gimana? Teman-teman bakers itu yang ada di Pulau Sumatra, sambutannya gimana? Asik gitu, welcome aja. Sambutannya luar biasa ya, karena pada saat itu kan mungkin... Mereka respect nggak sih sama bakers, apa lagi bakers gitu? Respect banget sih. Respek banget ya. Respect banget. Soalnya memang mungkin mereka sendiri bilang, sangat jarang, sangat jarang sekali, yang untuk solo riding ya, kalau mamanya mungkin yang turing barengan itu ada beberapa. Tapi yang solo riding itu dia bilang belum tentu setahun sekali, belum tentu ada, dia bilang gitu. Dan memang sih kalau mamanya saya bilang sendiri sih, ya sebenarnya sih mungkin, mungkin, mungkin cewek-cewek, mungkin cewek yang lain nih, mungkin ladies biker, mungkin berpikiran, waduh, kalau mamanya turing jauh, repot atau gimana. Sebenarnya nggak juga kok. Gitu, mungkin kalau mamanya mau dicoba ya silahkan aja. Sebenarnya sih ini aja ya, kembali ke niat dan mental aja. Nah, bener, 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 bener. Karena ada yang bilang kan, lo kok mau sih turing sendiri, emang kenapa? Emang nggak ini, nggak apa? Maksudnya kalau mamanya lu nggak ada teman ngobrol, kan nggak enak gitu kan. Oh nggak iseng gitu ya. Iya, bener, iseng ya kan. Emang di jalan kalau mamanya capek terus mau ngapain? Iya, kalau mamanya dipikir mungkin orang yang nggak biasa, iya pasti seperti itu. Cuman kan kalau gue pribadi, ah kayaknya sih santai aja deh kalau mamanya mau sendiri, mau apa istilahnya ketika istirahat. Apalagi zaman sekarang, canggih ya kan, ada HP. HP udah, ya kan, otomatis kita masih udah video bisa. Kita belum sampai Kota Dituji udah live location, ditungguin gitu kan. Bener, ya kan, apalagi udah bisa, udah bisa apa, udah bisa video call. Jadi kan otomatis kan sudah apa ya, kayak nggak kesepian sebenernya. Ada apa-apa tinggal media-media juga disamperin gitu kan. Betul, betul, betul. Ya tapi kalau bisa jangan sampai si om. Tapi ini, pakai map? Nggak, kebetulan kemarin saya itu punya prinsip, kalau nggak kepepet banget nggak mau buka map. Jadi ikutin, apa namanya, pelang hijau hitam juga arah tuh. Karena kalau mau main saya, apa prinsip saya, kalau mau main nyasar berarti tandanya jalan-jalan. Karena ya itulah seninya, kalau untuk pribadi ya, seninya kita itu, ya kita kan mengeksplore. Mengeksplore, mencari tempat yang baru ya kan, mencari jalan yang baru ya kan. Ya kalau perlu ya disasar-sasarin. Makin nyasar ya udah jalanin aja. Benar, benar, benar. Emang karena nggak ada target dan tujuan, bahkan kalau mau kondangan kan mesti buru-buru. Ada acara ini, kalau mana mesti buru-buru. Ini kan nggak ada kan. Iya, benar. Jadi enjoy aja gitu, ngalir aja ya. Sampai sekarang, kalau mau mainnya, kebetulan kan saya juga hampir setahun dua kali itu kan pulang kampung kan. Pulang kampung saya bulan di Jawa Tengah, di Boyolali. Dan kebetulan memang selalu pakai motor, dua tahun, tiga tahun belakangan ini. Dan selalu juga, kalau bisa tuh mencari jalan baru. Jadi kebetulan, ya memang sih antara jalan pergi atau pulang tuh biasanya saya mix ya. Tapi kan emang beda ya, Pantura sekarang sama dulu tuh berarti, dalam arti udah banyak kayak ada ring route-nya gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau Pantura sih ya tetap aja tetap lurus ya. Nggak ada belok-beloknya. Di kota-kotanya kan ada yang satu arah. Cuman biasanya saya mix om, kalau mau mainnya pergi. Jadi biasanya tuh antara pulang pergi itu salah satu, antara Pantura atau Selatan. Atau nanti berangkatnya Selatan, baliknya Pantura. Biasanya seperti itu. Nah, yang paling ini ya kalau lewat Selatan sih. Yang paling bisa di-explore untuk jalur yang beda itu di jalur Selatan memang. Dan itu memang sudah saya coba jalur Selatan, jalur Tengah, saya coba semua udah. Tiap tahunnya ada aja ya perubahan jalurnya. Ini saya nih rencana nih pengen ke apa sih jalan tol itu, ke apa, yang di deket Dieng itu loh. Kayangan. Ah, iya betul. Nah, itu pengen coba tuh. Nah, itu katanya kan ada tanjakan apa tuh, kemarin tuh saya baca tuh. Itu kan ekstrim tuh tanjakannya tuh. Nah, itu kepengen-kepengen. Tapi kalau ke arah Bali, mudah-mudahan belum sih? Bali. Itu lagi rencana sih. Kemarin mau tahun ini kan, cuman ternyata masih belum ada rezekinya, waktunya belum ada. Waktunya ya? Iya, waktu. Mudah-mudahan sih pengennya sih tahun depan sih. Mudah-mudahan. Kebualan tahun depan itu ada rencana mau resign kerja dari yang sekarang. Terus juga mau ada kerjaan yang lain. Nah, sebelum kerja yang lain itulah saya mau coba, apa, kalau bisa sempat ke Bali dulu. Mungkin turing ke Bali, mungkin kalau bisa sampai ke Sape. Ya, kalau bisa sih sebenarnya sih sampai ke Flores ya. Flores, Timur Res, ya. Ya, kalau Timur Res sih sih nggak sampai Flores, pengennya sih, sampai situ Labuan Bajo kepingannya sih. Cuman ya dilihat nantilah seperti apa. Ya, kalau momennya ada sponsor sih nggak apa-apa sih. Kepengen juga gitu. Sponsor-sponsor mau masuk, silahkan, silahkan. Ya kan, apalagi dengan kapasitas motor saya yang nggak terlalu, apa ya, kalau dibilang sangat biasa sekali gitu kan. Tanpa ini ya, minus modifikasi ya. Iya. Berarti kayak lampu tembak nggak ada. Kalau lampu tembak ada. Apa yang dipakai sekarang? Bok nggak? Boks ada kalau boks. Cuman kan untuk yang lain-lainnya kan benar-benar standar gitu kan. Ya, apa ya. Pelak masih jari-jari ya? Pelak masih jari-jari. Dan itu memang sengaja saya nggak ganti. Sengaja, emang nggak mau ganti velg racing gitu ya. Nggak mau. Tapi tanpa mengubah kondisi standarnya gitu ya. Cuman tambah kayak lampu, boks gitu aja. Iya, betul-betul. Karena kalau momennya saya itu selalu berpikiran, kenapa sih harus velg racing? Velg racing itu kan sebenarnya hanya untuk di sirkuit sebenarnya kan. Dari dulu motor yang diciptakan itu ya, dari motor besar pun aja yang istilahnya Moge itu kan awalnya pelaknya jari-jari. Jari-jari. Bukan ini adventure gitu ya. Iya, betul. Sedangkan pelak jari-jari itu kan memang. Segala medan bisa. Benar, benar. Dan di Indonesia ini kan kalau dibilang kan masih. Kontur jalannya. Beda-beda nggak asfal semua gitu ya. Ada tanah. Saya tetap di jari-jari. Jari-jari. Iya, betul. Jadi seperti itu. Kalau di HRC cowoknya bismo ya? Cowoknya iya. Bismo-bismo udah ke Kalimantan. Udah sampai Kalimantan, sampai Sulawesi dia. Itu udah sampai waktu itu sampai sape juga dia sih sebenarnya kan. Itu. Cuman ya untuk regenerasinya juga di Revo sendiri ini agak sedikit mandak nih kalau momenya dibilang gitu. Nggak tahu kenapa mungkin ya nggak tahu lah mudah-mudahan tahun depan ada. Atau aja sih kelop-lep udah. Iya, kelop. Umurnya udah ini ya. Itu kalau saya berapa tahun tuh udah. Udah 15 tahun. 15 tahun. Iya, kalau udah umur terus juga karena ada pandemi jadi jarang kopdar juga. Benar-benar ya. Jadi emang agak berkurang gitu ya untuk regenerasi juga. Benar, jadi regenerasinya berkurang terus juga mungkin juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih semangatnya sih harusnya sih lebih ini ya. Apalagi sekarang udah mulai apa? Udah bisa kemana-mana lagi kan? Maksudnya udah terbuka lah untuk touring apa segala macem. Jadi seperti itu. Nah kebetulan ya karena akhirnya juga saya ada di klub lain. Bukan klub lain sih, bukan komunitas ya. Komunitas lain akhirnya ternyata yang disini lebih kok kayaknya lebih asik gitu. Lebih asik karena mungkin juga kita mayoritas di yang klub yang satu ini hampir ada tuh umur kita tuh udah 40 plus. Hmm, udah sepantaran deh ya. Iya betul. Bahkan kemarin ini ada yang ke Bali umur 70. 70. Iya, riding sendiri. Itu dia ke Bali dia. Gitu. Gak kepengen apa tuh? Iya kepengen banget. Kepengen banget. Sponsor aja ya. Sponsor kalau udah oke, gak berangkat nih gas nih. Gas, bener. Itu karena cocok, risen-risen deh langsung deh ya. Bisa, bisa nyadi. Jadi kapan om mau di-sponsorin om? Apakali mungkin Revo mau naik ini CC? Ya kan? Mau ada ininya lagi kan siapa tau kan. Di-board up, di-board up. Bukan, kan dulu kan Revo dari yang Revo 100 tuh ya kan. Terus naik ke Revo up ke 110 kan. Mungkin nanti ada serang. Terus 25 gitu ya. Kalau mau itu saya mau om. Jadi buat ininya apa? Apa-apa? Test ride, test ride. Iya, test ride, betul. Jakarta-Bali gitu ya, PP. Iya, kalau mau ada kayak gitu lagi tuh. Ya mungkin dari AHM nih mau nyobain nih. Ya ditunggu-tunggu nih Revo naik CC nih. Cara mental sama nyali udah ini ya, teruji ya. Tinggal nunggu waktu doang ya. Iya, betul, betul. Ini gak ada banyak gak temen-temen kayak ladies backers itu yang nanya, lo kok bisa berani gitu? Apa namanya? Iya, ada sih. Beberapa ada yang tanya sih. Lo kok berani banget sih? Ya semuanya satu. Kembali satu pertama mental. Yang kedua, ya kesiapan diri sendiri ya. Lo yakin gak sih lo bisa melalui itu semua gitu? Kalau momennya gak yakin, ya mendingan gak usah deh. Kan seperti itu aja. Itu aja sih yang pertama yang mental. Niat sama tekat sama nekat. Kalau gak nekat gak bakalan bisa, bener. Iya. Karena tuh gue berkira juga kalau orang yang tulis diri itu orang-orang ya agak nekat dan sedikit gila juga gitu. Maksudnya gilanya itu ya, ini gila untuk menguasai dirinya, menguasai waktu, kayak gitu. Karena memang di saat kita sendiri itu ya segala macem lah, emosi, ketika kita sangat-sangat, ya pasti pas sangat capek ya. Kalau capek itu memang benar-benar berasa gitu. Aduh, kemarin juga sempat juga sih kepikiran, kenapa sih kok, kok gue bego banget sih bisa nyampe sini gitu. Maksudnya, kok gue berani banget sih bisa, itu sempat ada kepikiran kayak gitu kan. Buset deh gue nekat banget sih sampe sini ya. Cuman, ya udahlah, dijalanin aja lagi gitu kan. Istilahnya, yaudah nyampe di situ, masuk mau tiba-tiba pulang ya kan. Tujuan kita kan soalnya satu kan waktu itu kan. Tapi memang sih ketika kita naik water lagi kan, ih jalannya masih jauh nih, masih jauh. Kepikiran itu, kepikiran. Padahal sebenarnya mindset seperti itu, harusnya kita hilangin sih om Karl Momi pas kita jalan. Karena kenapa? Itu bisa bikin mental kita jauh. Mentor-benar, pasti. Itu. Yang penting enjoy aja udah. Ya, yang penting enjoy. Itu ya pasti banget. Akhir bulan lalu gitu, gue ke Solo nih, ngajak istri, Pepe gue bonceng. Oh, yang ada Anif ya, kalau nggak salah ya. Marisma. Iya, bener-bener. Wah, lama kalinya tuh dia, udah mau ke Solo, yaudah. Pulang ketemu naik kereta, nggak jadi, naik bis nggak jadi. Udah bonceng lagi aja udah. Jadi sebenarnya sih mental yang paling pertama sih, memang bener sih. Ya, tapi emang terus terang om, mungkin kalau mau main di bonceng, saya juga nggak akan mau om. Karena terus terang lebih capek kalau di bonceng gitu, dibanding kita riding sendiri. Kalau mau main riding sendiri, istilahnya mau goyang ke kanan, kiri, 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 kiri. Istilahnya masih, kalau mau main di bonceng, dia mau goyang-goyang kan, udah. Pasti kan siang, apa yang ngebawa ini, pasti agak sedikit, apa ya. Kok, apa, jangan goyang-goyang dong kan, biasanya kan seperti itu kan. Tapi memang bener enak bawa sendiri. Mau setengah jam ngantuk, kek istilahnya ya kan, tinggal minggir ya kan. Masuk alfa, apa maksudnya masuk ke minimarket ya kan. Uh, udah cari kopi, duduk sebentar, udah ngantuk hilang, jalan lagi. Biasanya kan kayak gitu kan. Ada ini nggak, ada ambisi nggak bisa pengen touring kemana dengan pakai motor apa, kayak gitu. Kalau ambis. Ini motosport bisa bawa? Nah, itu dia om, nggak bisa pakai motor batang. Jangan motor batang nggak bisa, metik nggak bisa juga lagi. Kalau metik bisa dong om, kan dia sering ikut safety riding. Safety riding yang di Jatake kan, itu kan pakai metik. Dan waktu itu juga pernah juga pakai pinjem PCX-nya temen ke Garut. Itu juga pakai apa, full deh pakai, saya pakai motornya dia, PP. Dan itu malah dia bilang, lu emang bagusan di Revo deh, emang kenapa? Di PCX lu makin ngebut katanya. Galu galet. Iya. Makin ngebut. Lu di Revo, Rp 110, kebut gitu-gitu aja kan. PCX Rp 110, kebut makin ngacir malah ngeri. Lu mendingan udah deh pakai Revo aja deh. Emang kenapa makin ngebut katanya jalannya? Gitu ya, iya. Tapi memang sih karena metik ya kan. Kalau mamanya selama ini kan pakai bebek itu kan gigi kan. Otomatis kan masih ada apa sih. Ketahan-ketahan. Iya, bener kan. Harus mendingan. Nah, ini kan nggak manggok. Aduh. Kayaknya sih memang benar sih. Memang enak. Enak asli kalau pakai metik sih. Cuman. Atas main kemana rencananya gitu? Kalau mamanya tetap sih. Saya mau jadi ini. Oh, si Farah ini. Yang pakai Revo. Mau jadi legend saya ya. Legend-nya Revo. Legend-nya Revo. Jadi itu mungkin tetap akan di Revo sih. Gitu. Ya, kalau ada motor lain. Kalau ditawarin dibayarin sih nggak apa-apa gitu ya. Iya. Iya lah. Kalau secara idealis ya pakai Revo aja udah. Iya, bener. Karena satu sih yang pertama. Spare part itu. Yang pasti gampang. Terus yang kedua. Iritnya. Iritnya nggak tahan om. Karena irit banget lah islahnya. Lo mau jalan sejauh apapun ya kan. Bensin-bensinnya tuh nggak terlalu. Iya. Apa ya. Kayak ketaker gitu. Misalkan udah satu kotak. Apa ketaker. Kotak. Ya mau ngebut juga ya. Iya. Bener-bener. Kalau mau besin ini nih. Masih bisa kejangkau gitu ya. Kalau mau saya pulang kampung itu. Itu udah pasti cuma tiga kali ngisi. Itu udah pasti. Pagi-pagi siang sore. Iya betul. Tiga kali ngisi lah pokoknya lah. Memang kan kalau mau main Jakarta Boyolali. Itu yang paling saya pernah. Paling dek. Bukan paling deket ya. Maksudnya paling cepat. Waktu itu daya tempuh. Waktu tempuh sekitar 12 jam. Itu menggunakan Revo. Ya kan. Tapi pernah juga waktu tempuh yang paling lama tuh 27 jam. Ya sama. Habis beli bensinnya tiga kali juga. Nggak lebih. Nggak apa sih. Selainnya nggak ada yang kurang gitu. Meskipun ya jalannya. Nggak tahu sendiri ya. Kalau lebaran ya. Macetnya kan minta ampun ya. Cuma tetap. Tiga kali ngisi. Gitu. Jadi nggak ini ya. Turing juga. Walaupun sendiri. Nggak asal sembarang main. Berangkat. Gas. Tapi unsur safety riding tetap loh. Oh iya dong. Jelas dong. Kalau safety riding gearnya. Kalau safety riding itu udah pasti ya. Karena. Harga mati itu ya. Harga mati. Ya benar. Tawar lagi udah. Ya benar. Karena dimanapun kita naik motor. Iya kalau momennya. Kalau bisa kan. Kalau terjadi. Sampai selain terjadi apa-apa pun kan. Islainya jangan sampai terlalu fatal lah. Kan jangan sampai fatal lah. Itu udah pasti lah. Setidaknya meminimalisir gitu kan. Ketika jatuh. Oh pakai soang tangan. Benar. Benar. Itu udah pasti banget. Itu udah pasti. Sampai sekarang pun juga apa. Kayaknya sih kayak islainya. Kayak mulai helm ya. Helm ya pasti bukan kita ini ya. Bukan kita lihat harga ya. Tapi yang pasti. Yang nyaman di kita pertama. Karena ada. Kebulan ada helm full face. Itu kebetulan mungkin keluaran lama. Tapi lebih senang full face apa half face? Sebenarnya sih full face sih lebih bagus ya. Cuman karena kebetulan saya punyanya full face itu yang masih model lama dan berat sekali. Itu jadi akhirnya jarang dipakai gitu. Tapi kalau momenya apa. Kalau punya sih yang lebih ringan sih gak masalah juga. Kayaknya ini ya. Minta beliin apa gimana? Oh iya. Kalau momenya mau dibeliin yang full face ya kan? Itu TRX memang di rumah. Oh gitu. Terus kayak pelatihan set trading jatahnya juga sering ikut ya. Iya Pak. Kalau gak pakai sekali dua kali. Kalau ada jadwal udah ikut aja gitu ya. Iya betul. Biasanya sih setahun antara dua kali atau tiga kali ya kesana ya. Tahun ini kayaknya baru sekali deh. Pake dari hari RC deh. Kalau momenya. Ya lomba gak diajak kemarin sih soalnya. Yang lomba. Gak diumumin sama ini sama apa. Meketum. Meketum ya. Lupa yang kemarin yang pas kompetisi yang kemarin tuh. Yang di bulan Juli ya. Gak dapet yaudah. Pas liat-liat waduh sayang banget. Padahal masih target loh om. Masih target kepengen masuk nasional gitu. Cuman ya mudah-mudahan deh. Nah untuk teman-teman brosis. Mungkin ada yang mau gabung ke Honda Revo Club DKI Jakarta. Itu kopernya dimana sekarang? Kalau sekarang di Kalibata. Dimananya? Di depan Taman Makam Pahlawan. Makan Pahlawan. Oh yang biasa banyak kulinernya ya. Iya betul. Setiap hari apa? Malam minggu tetap. Cuman sekarang agak berjarak. Jadi sebulan dua kali. Di minggu pertama dan minggu ketiga. Juk tiga. Oh dua sama empatnya libur. Iya betul. Gurunya gak masuk berarti itu liburnya. Iya mungkin 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 apa ya mungkin karena ya tau kan kalau momennya sekarang nih ya yang dateng ya 4L. 4L lagi loh lagi ya. 4L loh lagi loh lagi. Tapi kalau momennya satu lagi sih lebih rame om. Yang satu lagi. Yang satu lagi. Yang satu lagi lebih rame. Yang lama di motor gitu. Kita baru ketemu di forum itu. Iya cuman baru ketemu di forum ini gitu. Terus rasa cocok gitu. Betul. Tapi kalau udah sekian banget bosen. Biasanya sih seperti itu ya. Cuman mudah-mudahan sih enggak sih. Tapi kalau momennya saya lihat mungkin kayak kesaring sih om. Jadi ini mungkin dari hampir rata-rata klubnya yang sudah hampir kayak HRC maksudnya agak sedikit vakum ya kan. Ini yang bener-bener masih punya apa sih jiwa turing nih. Wah yudah yuk kita bikin aja yuk kita bikin-bikin-bikin-bikin. Jadi justru yang kesaring biasanya kan kalau apalagi klub lama ya. Klub lama kayak 15 tahun mungkin pada saat dia baru bikin umurnya kan yang masuk klub itu masih umur 20an ya kan. 20 sekian ya kan. Terus dia gitu yang belum berkeluarga. Terus ketika dia berkeluarga mungkin ya waktunya udah makin apa sih. Udah makin berkurang ya kan. Karena udah waktu buat keluarga gitu kan. Terus akhirnya ini kesaringnya disini nih. Ini kan yang udah hampir ada 40 tahun plus ya kan. Akhirnya mungkin yang dulunya di klub yang seperti apa rame ya kan. Terus semakin vakum tapi dia masih punya jiwa. Akhirnya ya itu. Malah justru ya mudah-mudahan sih rame terus sih. Dan juga ini ya namanya kompetensi itu kan dia gak ada ADRT tanpa ada batasan udah pokoknya. Kalau kita ada om. Oh ada. Oh ada om. Kita kebetulan komplit sampai ke apa kita legalitasnya juga ada. Untuk yang terakhir ini. Iya. Sampai ke men humham ya. Oh gitu ya. Kita daftarin iya betul. Kayak kadang juga ada. Siapa ya. Kayak logonya daftarin juga. Iya betul. Kita kita daftarin semua. Jadi kebetulan memang orang-orang kuat juga sih. Orang-orang kuat. Mungkin Samson ya kan. Ya kan obat kuat. Yang mau obat kuat kayaknya. Oh iya untuk IG-nya HRC DKI Jakarta apa? Honda Revo Club DKI Jakarta. DKI Jakarta ya. Itu pokoknya kalau mau join, mau gabung, mau nanya apa. Ya silahkan aja kalau mau mau DM IG-nya ya. Iya betul di DM aja langsung kalau mau nanya. Mungkin kalau ke Kopdar ini ada PSI-nya Kopdar atau ini ketuanya kasih nomor WA paling gitu ya. Iya biasanya sih gitu sih seperti. Cuman yang pasti ya kayak saya mungkin kayak saya dulu ya. Saya itu kan saya bilang kan. Saya itu cuma modal buka Facebook ya kan. Tampak kenal siapa-siapa. Terus dia gitu datang ke Kopdaran. Sebenarnya sih intinya kembali lagi. Kembali ke niat. Iya benar. Kembali ke niat maukah bergabung. Kalau momanya biasanya kalau momanya dia mau bergabung pasti akan mencari tahu ya kan. Kebetulan kita yang namanya match source itu sekarang sudah sangat-sangat mudah untuk mencari sesuatu. Segala sesuatunya di media sosial ya kan. Itu yang pasti ya gabung aja dia datang aja dia. Yang pasti seru deh. Kalau momanya udah gabung di komunitas motor terutama. Si Sarah kacor juga kalau ngomong ya. Kalau guru mah begini ya. Mantan guru ya. Mantan guru ya. Iya bener mantan guru. Kebetulan ya pas pandemi itu. Kenapa gak ngajar lagi? Umur. Umur. Guru apa itu? Kebetulan terakhir itu guru TK. Guru TK. Iya. Guru TK. Bicara tampang ya. Guru TK kayak begini. Ini anak-anaknya dia paham. Enggak lah gak dia jadikan naik motor lah. Cuman yang pasti guru TK itu udah berapa tahun? Lima tahun. Sorry. Enam tahun. Enam tahun. Di sini apa dia? Di Jakarta. Jakarta. Oh gitu. Enam tahun itu sebagai guru TK. Mungkin ya kalau momanya dilihat. Nah itulah penampilan sehari-hari. Sangat berbeda lah. Pastilah dengan apa ketika bekerja ya. Yang pasti kalau sehari-hari ya inilah saya. Kalau bekerja saya berusaha untuk profesional ya kan. Dengan pekerjaan saya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau di ini? Udah ah ntar kelamaan. Ntar gak pulang-pulang di Keenakan. Oke bro Sis. Demikian bicara-bicara kita bersama Sis Farah. Yang sudah touring sampai ke 0 km Sabang. Gue juga belum pernah ke sana. Oh belum om. Belum. Dulu pengen gak keburu. Udah keburu males ini ya. Ini pesawatnya kali ya. Bawah bendera gitu kan. Bawa ini plat. Bawa plat. Plat nomor itu kurang pinjam. Nanti sana pinjam motor. Pinjam motor. Gak aci-gak aci. Gak seru ya. Gak asik. Nah teman-teman kalau mau ada saran, kritik maupun. Siapa nih kira-kira narasumber yang mau ditampilkan ke episode berikutnya. Silahkan aja. Tulis ke kolom komentar ya. Di bawah ini. Terus kasih masukkan. Gue mau ngundang si ini, si A, si B, si C. Silahkan aja. Nanti kalau ada waktunya kita akan ngundang mereka. Untuk hadir ke dalam acara Singerti. Oke. Terima kasih brosis. Sampai ketemu kembali dalam program Singerti berikutnya. Dadah. Salam satu hati.